Kasus penyelundupan PMI legal kembali diungkap Subdit 4 PPA di Treskrimum Polda Kepulauan Riau. Kali ini ada 22 korban yang berhasil digagalkan pengirimannya oleh Polda Kepulauan Riau. Kali ini disampaikan oleh Kapolda Kepri Irjen Poltabana Bangun saat ungkap kasus PMI legal di lobi utama Kapolda Kepri. Dua orang tersangka dihadirkan dalam ungkap kasus tersebut, sementara para korbannya telah ditipkan ke shelter BP2MI Kepri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juridik kami dari Tribun Batam, Handa Beres, Luman Tobing yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Beres. Oke baik, selamat sore rekan Pirda, selamat sore Tribuners. Jadi perlu kami informasikan bahwa Polda Kepri kembali melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelundup PMI. Jadi ada dua yang berhasil diamankan. Nah, dua pelaku merupakan warga Batam. Jadi sebenarnya ada tiga pelaku, satu OTK ataupun otak pelaku masih diburu yang tinggal saat ini di Malaysia. Sementara dua pelaku ini merupakan warga Batam yang perannya masing-masing ada penjemput, perekrut, sama penempatan kerja. Nah, jadi saat itu dua pelaku ini tengah mengurus keberangkatan 10 PMI melalui pelabuhan resmi, pelabuhan Bering Internasional Harbor Bay Batu Ampar, Kota Batam. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan, polisi melakukan pengembangan, akhirnya 10 PMI yang saat itu akan sebentar lagi berangkat digegalkan begitu ataupun dibatalkan oleh tim subdit 5 PPA di Treskrim Polda Kepri. Nah, setelah diterogasi 10 pelaku pun akhirnya dibawa ke Polda Kepri. Tak berhenti di situ, polisi juga kembali melakukan penyelidikan. Nah, ditemukan ataupun dapat informasi bahwa ada 12 orang lagi ataupun 12 PMI yang akan diberangkatkan dengan keberangkatan jadwal sore. Nah, 12 PMI ini ditampung di sebuah penampungan di wilayah Sepak. Jadi, saat dilakukan penggerakan, 12 PMI tersebut sudah berhasil kabur begitu. Nah, jadi berdasarkan keterangan dari Kapolda Kepri, urgent Paul Tabana Bangun yang saat itu menggelar konferensi pers bahwa 2 pelaku ini berhasil ataupun memperoleh keuntungan dari 1 PMI sekitar 5-800 ribu rupiah. Nah, aksi ini bukan kali pertama. Bahkan 2 pelaku menggunakan modus dengan agent travel. Agent travel kedoknya itu seolah-olah para PMI yang akan dikirim tersebut merupakan PMI ataupun wisatawan yang akan berlibur. Dan ternyata setelah sampai di sana, para PMI akan dipekerjakan menjadi customer service hingga operator judi online yang tujuannya itu ke Kamboja. Ya, mungkin demikian rekan pirda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan beres dari Tribun Batamata. Selaporan Anda, selamat bertugas kembali. Berikut akan kami tampilkan Tribuner Suwancara dari Kapolda Kepulauan Riau, urgent Paul Tabana Bangun. Berikut ribu tinggalkan Anda. Yang kita duga masih ada satu tersangka tetapi tidak berada di Indonesia, masih kita kelompokkan sebagai kastil pencarian orang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian kesalahan dari para tersangka tersebut dan kerja migran ini adalah tidak melengkapi ketentuan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Jadi, sebagaimana yang diputarakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah surat keterangan dari sponsor yang akan menampung ataupun mempekerjakan kerja migran ini. Dan tidak ada surat keterangan dari dinas dan keterangan kerjaan untuk pemberangkatan para pekerja migran ini. Sehingga bisa didatakan bahwa kedua tersangka yang mengorganisir itu adalah sebagai tersangka penanggara pekerja migran ini. Modus mereka seperti apa, Bapak? Modus mereka ini adalah menjaring orang ya, berpura-pura sebagai wisatawan ya, pelancong. Tetapi sebetulnya bukan itu tujuannya, tetapi adalah untuk bekerja di luar negeri tanpa prosedur yang sebagaimana yang ditetapkan. Mereka dibawa kemana, Bapak? Ini ditawarkan untuk di negara Kambung. Ini berdasarkan pengakuan dari... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!